Hai guys kembali lagi di channel gue zio dan video kali ini gue masih akan memainkan game Toram Online kembali Oke kali ini kita akan sama-sama membahas ya mengenai video isi video gue yang waktu itu pernah gue buat ya kurang lebih video yang ada di sini ya bisa kalian kita perhatikan kita saksikan bersama-sama omongan gue ya terus pasti udah tercapek gitu ya kita kan pokoknya kita kan lantikan aja sampai apa sama-sama gitu ya di depan atau enggak di bulan depan seperti apa pergolakan harga dan juga harga item dan juga harga hasil level S ini seperti apa gitu patut akan kita lantikan bersama-sama ya ya karena sudah sebulan berlalu ya sudah sebulan berlalu video yang sudah gue buat dan seperti jadi dalam video itu kita akan sama-sama melihat ya pergolakan hal yang terjadi di perdagangan atau di rate perdagangan mengenai si equip berslot S ini oke seperti apa sih gitu ya sekarang kita akan periksa dari satu persatu oke pertama itu kita akan melihat si katanannya dulu ya ya ulang tahun ke enam katanannya kita akan lihat sama-sama kita akan terjadi user nah standarnya ya standarnya itu harganya segini standarnya ini belum dipapain ya sepertinya ya tuh masih kosong belum diberi status lah ya masih kosong di sini ada gak yang plus S karena gue mau bahas yang plus S no nih ada nih satu juta bro hahaha Wow level eh satu juta tapi ini belum dibikin status ya masih mentah ya masih mentah ini sama aja sih itu ya masih mentah-mentahan semua biar lebih mudah kita akan giniin aja ya nah slot satu aja berapa slot dua sih gua ngincer bukan slot satu slot dua oke kita kan ya Wow nice ya ini sebelas juta lu bro bener-bener hancur ya hahaha nggak ada hampir nggak ada nih ya di lima bulu nih sepertinya statusnya kurang damage dan juga ratenya bagus 21-23 ini emang ini tuh dosyarat ya damagenya ini tuh 21 ratenya tuh 23 nanti tambahannya nih bisa damagenya ini bisa kalau lebih di atas 10 bagus ya gitu ya di bawah 10 juga nggak papa tapi deksnya nih agak kurang ya lumayan kategorinya lumayan bagus lah ini pantas aja di harga segini ya lalu pokoknya gue akan lihat yang harganya kira-kira tinggi wuuh kurang masih ada yang berkeyakinan bahwa mereka bisa menjual seharga segitu ya no 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 nah ini lumayan bagus nih lumayan bagus apalagi high seperti ini wuuh tapi lumayan tinggi ya 23 dan minus 11 HP dan juga MPR aja bagus sih bagus cari yang lain harganya seperti yang gue pernah bahas ya kalau statusnya itu bagus tetap aja mereka nggak akan turun harganya gitu loh yang turun itu yang statusnya nggak benar gitu ya ya nggak benar rata-rata ya rata-rata yang dijual 30-40 ke atas itu yang sembahkan sampai 50 jutaan biasanya benar-benar sudah seenggaknya tuh udah 80% memenuhi syarat gitu loh seperti ini rata-rata tapi ada juga yang nekat wuuh ada yang jual 999 nah ini bagus ini bagus tapi harus waspada jika diserang lawan karena seperti ini kekurangannya lumayan bagus sih ini bagus malahan bagus bagus tapi harganya nggak bagus tinggi banget bro itu orang pengen nyimpen aja kayaknya nah ini lumayan sekarang kita ke bow ya wuuh ada yang tinggi kita lihat ini bagus Dx nya bisa dimaksimalin sedikit sih seharusnya tapi ini bagus bagus wajar harganya segini ya 68 kita mau mantau harga-harga dulu ya kita akan melihat oh ada yang 14 juta bro 14 juta seperti apa ada kayak yang lainnya nggak ada ya kita akan lihat 14 juta ini seperti apa statusnya lumayan walaupun nggak ada pendampingnya lagi sebelahnya tapi ini lumayan lumayan bagus lah bro bahayanya ya 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 standar lah lumayan kita akan cari yang lebih rendah lagi ada nggak wah udah kita lihat dulu ya kita lihat dulu kita cari yang lebih rendah wuh ini ada nih bro 11 juta kurang ya bro kurang bro wuh 99 juta wah mantap ini tapi terlalu tinggi tapi ini mantap ada yang berani jual dengan harga rendah tapi bagus ada yang berani jual dengan harga rendah tapi bagus sekarang kita akan ke halberd nah wuh 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 5 juta bah 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 baru gua ngomong bagus oh ini belum gua ubah ya slotnya sorry 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 slotnya belum gua ubah nah mana sih yuk ulang 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 kita bahasa ini di halberd slot 2 kita lihat ada yang jual 12 juta 13 juta nah ini bagus nih bro statusnya bro tapi harganya 95 juta bro hmm ini paketan ya rata-rata nih satu orang yang jual ya bener paketan 10 jutaan seperti apa 10 jutaan kurang lagi-lagi bro gak ada ya level kecil yang bagus tuh gak ada biasanya tuh dipe dewe gitu ya biasanya diambil buat dia sendiri gitu ngapain gua jual kalau bagus terus gua jual dengan harga mudah ya ngapain juga gua jual gitu ya ya sudah sama-sama kita saksikan tadi ya bagaimana pergolakan sudah bener-bener hancur ya turun tapi gini loh pesan gua disini sih hancurnya itu bukan pesan eh penglihatan gua secara gua tadi sudah ngeliat gambaran gua gambaran gua itu yang hancur itu ya yang diturunin harganya itu yang rata-rata statusnya itu ya gak bagus ya tapi kalau yang statusnya itu bagus yang critical rate damage terus ada plus bonus rate atau gak damage nya lagi ada juga attack dan dex attack dan strength dex dan attack ya deck dan strength itu tetap normal harganya bahkan ada yang menyentuh tetap 50 juta keatas ada ya jadi seperti yang gua pernah bilang di video gua waktu itu bahwa itu memang akan tetap ada ya tetap ada kalau bagi yang statusnya bagus ya yang muncul ini kan yang yang pernah gua bilang yang status S tapi statusnya kurang lebih misalnya kurang sempurna ya ada yang 50% ada yang udah 70% ada yang 80% apa ya 80% ya jadinya belum sampai 100% kalau seandainya dijual 100% tapi statusnya bagus banget salut gua tapi tadi udah gua cari gak ada memang sudah seperti itu ya berarti hukumnya itu yang seperti gua bilang tadi bagus tapi dengan secara statusnya masih yang benar-benar perfect ya kalau yang statusnya gak perfect itu drop banget harganya bahkan ada yang tadi yang jual 7 juta 10 juta 15 juta ya parah ya suatu satunya bisa dibilang bakal lebih drop lagi suatu satunya tapi yang statusnya yang tentu saja yang agak ngasal gitu kalau yang statusnya bagus ya pasti gak akan ini sih gak akan goyah gitu gak akan goyah harganya tuh tetap stabil gitu rata-rata mungkin agak turun sedikit tapi tetap stabil loh kenapa sih bang kan sudah ada fitur refine bang bang kok kenapa sih harganya masih stabil aja kok gak turun gitu ya karena yang getok itu yang refine ya para pelajar itu pada males ya padahal ya padahal kalian itu hanya tinggal menciptakan 2 karakter 2 char bertipikal BS atau blacksmith yang pertama itu full tech yang kedua itu full lux full lux full lux ya udah kalian ciptakan aja level berapa ya kemungkinan sudah full tech atau full lux itu 100 mungkin ya sudah tinggal ciptain 2 karakter itu yang kalian getok dari alatnya itu tempatnya itu masih level 0 sampai dengan level B kalau gak salah ya ya kan 1 sampai 9 terus lalu ke E D C B setelah B itu ke S kalian pake pake si karakter lux yang full lux kalian tank bukan tank BS full lux tapi udah kalian bikin disitu bisa jadi jadi gitu loh tapi itu tantangan utamanya adalah males ya kitanya yang males jadi kenapa para penjual itu tetap mempunyai harga pasaran yang tinggi karena para pelajar yang dibawanya masih pada males ya maunya langsung beli aja yaudah gak apa-apa toh yang laku yang kita-kita juga yang jualan ya termasuk gue juga jualan slot 1 slot 2 gitu jadinya ya selama kalian males ya kitanya yang akan menuai spina gitu memang sih ada beranggapan yang bahwa wah gue terlalu males bang kalau harus getok sampai yang lama ya memang itu bisa diakuin bagi semua pelajar memang agak capek agak lelah gitu kalau mengetok senjata tuh sampai level S tuh agak capek gitu ya kalau gue gak status tapi dengan jaminan kan sudah pasti level S sekarang ini ya cuman itu capek aja kendalanya jadi males ya padahal kalau kalian mau kuat ya kalau kalian mau kuat ya senjata kalian ya di refine mas ya di refine ya bro mas kakak adik ya itu harus di refine jadi senjata kalian tuh level S semuanya ada SS slot 1 level S udah bagus banget ya kalau kalian baru mula ini baru pemula aja bisa dapetin level S kalau kalian sabar wah kalau di level S masih awal-awal baru main di level S senjatanya wah udah enak banget joss apalagi harga-harga yang kayak semacam pelengkap-pelengkap pun murah ya tinggal kalian ketok di level S banyak jalan kok menuju Roma banyak jalan menuju Roma oke jadi seperti itu aja yang bisa gue review di hari ini seperti yang gue bilang memang harganya anjlok tapi sesuai dugaan gue yang anjlok itu adalah equipment yang statusnya kurang oke jadi seperti itu aja sekali lagi jangan lupa subscribe ya dukung per channel SEO tetap sehat, tetap semangat keep spirit tetap selamat jaga sampai jumpa lagi di next episode bye-bye Assalamualaikum